Minggu yang sangat menyenangkan untuk memulai sebuah kisah spesial show yang diturkan yang bernama Barale Gadang Kali ini saya akan bercerita tentang kesenangan saya di minggu ini akhirnya bisa melaksanakan tour Barale Gadang di kota pertama yaitu Pekan Baru Selamat datang di Dokumen Dari episode 40 Pekan Baru adalah kota pertama yang saya datangi di spesial show Barale Gadang Jadi ada 4 kota, Pekan Baru, Yogyakarta, Jakarta, dan Padang Kenapa saya memilih Pekan Baru? Karena Pekan Baru secara kultur sangat dekat dengan Padang Bahkan saya kemarin itu stand up pakai bahasa Minang Dan ya sangat menyenangkan sekali Saya berharap ya teman-teman sangat menikmati waktu yang nonton di show Pekan Baru ya Jadi untuk yang Jakarta, Yogyakarta, Padang, tunggu, amankan tiket Mungkin bisa ajak teman-teman yang lain untuk nonton Itu adalah hari yang menurut saya sangat spesial Karena pertama kali bikin tour dan pertama kali show atas nama saya sendiri di kota orang lain Kalau Padang, Jakarta mungkin sudah pernah sebelumnya sama Kundang Ini Pekan Baru adalah kota pertama dan menurut saya sangat berkesan Ya di minggu kemarin saya fokus di nulis materi kombut dan open mic Mempersiapkan materi dengan matang semaksimal mungkin tidak ada kesalahan Saya berangkatnya ke Pekan Baru itu hari Jumat, pagi Jadi dari Senin, Selasa, Rabu Eh hari apa ya? Rabu, Rabu Karena kan saya bikin komentarin itu Eh dokumenarin itu hari Selasa Jadi hari Rabu, Kamis sudah persiapan Jumat berangkat dari Jakarta Meeting point di Markas Comika Yang berangkat itu ada 4 orang Gokil, saya pakai tim Biasanya ke Pekan Baru itu cuma kayak yaudah bareng-barengan aja sama teman-teman Naik mobil Bukan yang lompok tim untuk show gitu Saya apa ya? Ngerasa kayak wah gokil nih gitu Respect nih Comika nih memberikan saya fasilitas yang tidak pernah saya pikirkan akan saya alami Saya masih mikir mungkin tour saya akan sedikit marginal Maksudnya kayak yaudahlah gitu Kayak saya berangkat kesana mungkin ditemani oleh representatif saya Terus ya kita ngikutin flow yang ada aja gitu Tapi kemarin itu ada berangkat Berangkat orang yang berangkat saya representatif si Ridho Si Mas Rasuna Sebagai event dan Bang Ade Sebagai sound engineering Itu hal yang wow ini kayak Gokil banget ya gitu Maksudnya kayak Saya nggak pernah kepikiran akan seperti itu Tapi ya itulah yang terjadi Kita berempat Dan saya pikir Cuma bawa badan Ternyata nggak Dari markas itu kita bawa beberapa perlengkapan yang diperlukan untuk acara di pekan baru Nah itu juga saya nggak duga tuh Saya mungkin akan sedikit jujur Kalau saya merasa kayak Wow ini spesial banget nih Thanks banget nih Comika udah ngasih kayak gini ke saya gitu Terus selama perjalanan Menyenangkan kayak Bayangin ada tim berangkat Mungkin untuk kawan-kawan yang nonton Panji Prageosono di Instagramnya Dia berangkat per tim gitu Kayak work tour team Nah saya sedikit yang merasa kayak gitu Anjig Gokil juga nih gitu Kalau biasanya kan kita Kalau diundang acara ke luar kota Yang berangkat sendiri atau berdua gitu Ya udah kayak berangkat aja Yang ini kayak bener-bener tim spesial show Baralek Adam Wih respect Nampai di sana pekan baru Ada drivernya Maksudnya Pikiran saya ya Tour saya akan cukup Apa ya Marjinal atau bisa dibilang Yaudah lah Apa adanya Nggak terlalu di proper Tapi Kembali saya lihat Sangat-sangat Dipersiapkan Sangat-sangat Diprofesionalkan Nah Satu sisi saya sangat senang Sangat-sangat bahagia sekali Satu sisi Saya sedikit Deg-degan Kenapa Karena Saya sudah pernah bilang kayaknya Saya tuh ada perasaan yang Semakin orang Segitunya Berjuang untuk saya Saya semakin Punya hasil Pengen memberikan yang terbaik juga Untuk orang itu Jadi kayak Adag-degan Wah Show ini harus berhasil nih Jangan sampai saya mengecewakan Empat Tiga orang ini gitu Dan jangan sampai saya mengecewakan Teman-teman komunitas Pekan baru Jangan sampai saya mengecewakan Teman-teman yang sudah beli tiket Ini harus berhasil Ini harus berhasil Sedih sih Tapi ya Senang Tapi apa ya Harus lah gitu Sampai di Pekan baru Kita sampai hari Jumat Show-nya hari Sabtu Jadi di Jumat itu Kita masih sempat Ngumpul dulu Sama kawan-kawan Setiap Indo Pekan baru Dan Ngobrol-ngobrol Nostalgia Karena kan Padang Pekan baru Sangat dekat sekali Bahkan Saya sudah beberapa kali Ke Pekan baru Bahkan ya Kota pertama yang saya datangi Untuk stand-up Keluar kota Yaitu Pekan baru Dan Ya Padang Pekan baru Saya rasa masih sangat dekat Sangat dekat sekali Nongkrong Malam hari disana Terus juga Ya Bahas-bahas putar show Ketawa-ketawi Happy-happy Terus sambil juga Jualan tiket Special show Baratai Gadang Di cafe Sintesa Space Kalau gak salah Di Pekan baru Nah disana juga Anak-anak Pekan baru Suka open mic Jadi silahkan Teman-teman Pekan baru Yang pengen Datang ke open mic Pekan baru Datang ke Sintesa Space Terus malamnya Istirahat Tapi saya gak bisa istirahat Karena besok kan harus show Seperti biasa Saya begadang Ngapalin materi Dek-dekan Panik Dan segala hal Itu bercampur aduk Di Malam Jumat itu Di hari Sabtu Bonar baru datang Karena kita gak berangkat Bersamaan dari Jakarta Bonar datang hari Sabtu Ada kegiatan juga Kita harus ke Blots Pekan baru Karena Blots Juga ngebantu Support Dalam acara Spesial Sobat Lelek Gadang Terima kasih Blots Kita nginap di Asnov Hotel Royal Asnov Hotel Pekan baru Venuenya juga disana Terima kasih banyak juga Untuk Royal Asnov Hotel Bapaknya baik sekali Ternyata Bapak Yang Siapa Bapak itu Bapak Aduh Saya lupa Jadi Bapak itu Sangat Nonton Sering nonton Stand up comedy Ngikutin saya juga Jadi saya yang kayak Waduh Terima kasih banyak nih Saya ngerasa segitunya Maksudnya Apa ya Jiwa saya kan orangnya minderan ya Jadi kalau misalnya Ketemu kayak gitu Kayak Wow Saya Nonton RIN loh Saya suka Nonton stand up RIN ini Dan itu personal Ke sayanya Jadi kayak Oh terima kasih Gitu Dan Ya Setelah dari blood Kita Cek Ini cek lokasi Bukan cek lokasi sih Venue Ke GR Ke venue Untuk GR gitu Maksudnya Ada beberapa gimmick Sound Jadi harus dilatih Juga ada beberapa Hal yang Ya kayaknya harus Dilatih dulu Supaya Meminimalisir Kesalahan-kesalahan yang tadi Selesai GR Dengan segala Bentuk Perjuangan Yang dilakukan oleh Rekan-rekan tim Dari Serap Indo Pekanbaru Comica Dan juga Ada abang-abangan Yang bantu juga Setelah itu Kita Ngomrol di Comica Launch Nah ini pertama kali nih Saya Gak tahu Ini Comica Launch Sebenarnya Apa sih gitu Saya gak pernah Gak pernah Berpikir Akan Melakukan Comica Launch Dengan Orang-orang yang Beli tiket Tapi setelah saya rasain kemarin Kayaknya seru juga ya Kita sebelum acara Itu ngobrol-ngobrol dulu Sama teman-teman yang Bisa dibilang Yang paling Antusias Dari Teman-teman Antusias yang lainnya Maksudnya gimana ya Ya pembeli pertama lah Rebutan Kalau pengen ikut Comica Launch itu Jadi kayak Sepuluh pembeli tiket pertama Akan Mendapatkan Momen Ngobrol Dengan Renermada Tapi saya tidak menganggap Itu sebuah Apa ya Sebuah hal yang Wah rockstar Atau apa gitu Kayaknya itu sebuah Apresiasi terhadap Kawan-kawan yang Ngebut beli tiketnya Itu aja sih Bukan berarti saya juga Gak menghargai yang lain Tetap saya menghargai teman-teman yang lain Tapi ya Sepuluh orang itu Yang mendapat kesempatan Comica Launch tadi Ngobrol Seru juga Saling tanya jawab Kenalan Ketawa ke tiwi Gitu Tapi ada rasa canggung juga Kayak Kenapa saya harus kayak gini ya Gitu Maksudnya kayak Kenapa Sespesial itu Saya tuh masih ngerasa Ini kan ini masalah keminderan lagi Ini Kayak Kalau Sebenarnya kan Kalau mau ngobrol Ya ngobrol aja gitu Tapi dengan Dijadwalkan Wah Dikasih tempat Untuk bertemu dengan Reni Hermana Sebuah hal yang Saya gak Gak begitu Kepikiran Atau gak begitu Apa ya bahasanya Ya gitulah Tahu lah Perasaan-perasaan orang-orang minderan Harusnya nama saya minderin Tapi terima kasih Untuk kawan-kawannya Sudah datang di Comica Launch Respect Dan setelah itu Setelah Comica Launch Panik mulai merambah Dan Itu adalah Dua jam terpanik Jadi Comica Launch Selesai jam 6 Perform jam 8 Dan itu adalah Dua jam paling panik Yang pernah saya alami Selama hidup saya Takut Gak lucu Takut Gagal Takut apa tuh Ketakutan itu muncul Semuanya gitu Tapi Semua itu berubah Ketika Saya masuk Panggung Menyanyikan lagu Boy Sandy Patah Bacinto Isi itu Semua orang sing low Dan itu membuat saya kayak It's show time Semua orang Siap dengan ini Wah Dan iya Target saya Special show Materinya Cuman 1 jam Benar-benar 1 jam Saya set itu Cuman 1 jam Tapi gak tau Improvisasi Dan lalini Akhirnya tembus 1 jam 40 menit Itu yang Hah Kok bisa Gitu Iya masalahnya Tadi banyak improvisasi Ini ini itu Ngobrol-ngobrolnya Wah gokil Menurut saya ya Dampak Dampak dari Sebuah show itu Sangat-sangat nikmat Itu Luar kontrol saya Untuk terus Stand up gitu Thank you Teman-teman Pekanbaru Semoga kalau nanti Saya bikin Special lagi Tour lagi Pekanbaru Pasti akan menjadi Kota yang Akan saya datangi Respect Dan Satu hal yang special lagi Waktu itu adalah Karena Saya ngerasa nikmat banget Gitu Saya memutuskan untuk Bersalaman dengan Semua penonton Yang ada di sana Jadi Tos-tos itu Untuk Berapa orang sebenarnya Seratusan ada kali Jadi Tos-tos-tos-tos-tos Ke seratus penonton Yang Yang datang Itu bentuk Apresiasi saya Kepada Teman-teman yang sudah datang Dan ya Setelah itu Setelah show Seperti biasa Melongkrong sama anak komunitas Cerita-cerita Ya sekedar Melepas penat saja Kita makan Mie Minas Tetalu Yang favorit saya itu adalah TS Blender Itu pertama kali Saya temukan di Pekanbar Dan Enak Beda dengan TS Pada umumnya Ini TS Blender Sangat menyenangkan sekali Dan Ya itulah Keseruannya Dan untuk kawan-kawan yang di Yogyakarta Tanggal 5 November Kita akan bertemu Silahkan Namankan tiketnya Di Loket.com Atau silahkan Hubungi Komunitas Stand Up Indo Yogyakarta Jadi yang di Yogyakarta Sampai jumpa Kita akan bertemu 5 November Beli tiketnya sekarang Terima kasih Ciao Terima kasih